Pemerintah kota Bandung berkolaborasi dengan Balai Besar Sunai BBW Citarum serta sektor goda Citarum Harum melaksanakan persumya ruang publik di bantaran sungai Cipamokola di wilayah kecamatan Antapani dan Arcamanik. Bantaran sungai tersebut ditatap menjadi arena bermain sepatu roda dan buruan sae. Wali kota Bandung, Oded Muhammad Daniel mengatakan penataan sungai ini merupakan buah kebijakan strategisnya. Dalam mengedepankan kolaborasinya. Kita akan tata pelan-pelan bertahap. Supaya sejengkatan api kota Bandung nanti bisa nyaman digunik oleh masyarakat. Untuk tempat lokasi sungai Cipamokolan, yang mana sebelumnya tentunya kita tata ya. Kita tata, kita normalisasi kan sesuai dengan peran yang ada. Di mana di situ terjadi ada bangunan diarnya, termasuk sedimennya, termasuk dampak limbah domestiknya. Itu kita tata ya. Setelah kita tata itu tentunya kita tadi sampaikan oleh Pak Wali, kita melakukan kegiatan itu saat di Citarum secara berkolaborasi ya, tidak sendiri. Karena apa? Semua permasalahan ada di wilayah. Kita hanya membantu pelasaran secara bersama-sama itu. Alhamdulillah sudah tercapai pelasaran dari mulai Kecamatan Rantai Cili sampai dengan Antapani. Tiga kecamatan kita tata di sungai Cipamokolan. Tadi itu akan berkepanjangan lagi selanjutnya. Hasil dari tadi semua penataan, hari ini kita melaksanakan peresmian tadi ya. Peresmian di sungai Cipamokolan yang tepatnya berada di kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani. Kita buat satu spot ruang publik di sini, tempat teroda anak-anak. Kebetulan juga tempatnya juga berada di sekolah Mutihara Hati. Sehingga nanti sarana untuk mengedukasi lah, baik generasi penerusnya maupun wilayah yang ada. Ya kami berharap di sini dengan ada penataan, tadi sampaikan juga oleh Pak Wali, kita harap kita bisa merawat dan memelihara lingkungannya ada.